dan ingat teman-teman tidak boleh kita membanggakan diri coba praktekin, saya coba praktekin dalam hidup saya saya merasakan manfaatnya besar gitu setiap kali Allah mudahkan untuk punya rumah, untuk punya kendaraan, untuk punya prestasi selalu bilang, Masya Allah la hawla wa la quwata illa billah karena itu bukan campur tangan kita sebenarnya Allah memang mau memberikan kepada kita saya kalau masuk ke rumah, Masya Allah la hawla wa la quwata illa billah istri saya melayani saya, Masya Allah la hawla wa la quwata illa billah anak-anak lagi bermain depan mata, Masya Allah la hawla wa la quwata illa billah mengendarai motor, mobil, pergi ke pengajian Masya Allah la hawla wa la quwata illa billah jangan seperti korun, begitu dia punya kelebihan maka dia bilang, ini karena ilmu saya ini karena prestasi saya oh, karena saya kan dulu sekolah di luar negeri oh, karena memang saya sudah kerja 10 tahun di perusahaan ini nah, ini bahaya, ini nanti bisa menjatuhkan dia karena sedikit sombong, sudah cukup memasukkan ke dalam api neraka kata Nabi SAW, siapa yang dalam hatinya ada seperti biji sawi dari kesombongan tidak akan mencium bau surga selamat menikmati